Intro Timnas Indonesia dan Sintayong Sebentar lagi akan melakoni laga bersejarah di turnamen ASEAN CUP Senior musim 2024 Seperti yang kita ketahui bahwa di turnamen tersebut Timnas Indonesia akan langsung menghadapi Timnas Myanmar sebagai laga pertama pada 9 Desember tahun 2024 mendatang Tentunya hal tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut Pasalnya di pentas ASEAN CUP kali ini Sintayong pelatih Timnas Indonesia hanya diperkuat mayoritas pemain U22 Yang tercatat masih sangat minim pengalaman di kancah internasional Memang jika kita melihat dari head-head Timnas Indonesia jauh lebih unggul Tercatat dari 5 pertemuan terakhir Sekuat merah putih berhasil merebut 4 kali kemenangan Sedangkan Timnas Myanmar sejauh ini hanya mampu meraih 1 kali imbang dari 5 pertemuan di atas Kemudian untuk sisi ranking FIFA Timnas Indonesia juga tercatat jauh lebih unggul Terlihat hingga saat ini pasukan Sintayong menduduki peringkat 125 dunia Sedangkan Timnas Myanmar tercatat masih bertengger di peringkat 167 untuk ranking FIFA dunia Memang sebelumnya Sintayong telah membawa 33 pemain untuk menjalani TC di Bali Kemudian seiring berjalannya waktu Sintayong pun telah memutuskan untuk mencoret beberapa pemain Ada pun pemain-pemain yang telah dicoret Sintayong tersebut ialah Madetito dari Bali United Zaki Asraf dari PSM Makassar Arsa Ahmad dari Madura United Dan Alvan Suaib dari Persebaya Surabaya yang dikabarkan telah mengalami cedera saat melakukan TC kemarin Kemudian pemain lainnya seperti Justin Hapner dan Ifar Jenner Juga dikabarkan sulit untuk dilepas klubnya Dan sampai saat ini belum ada titik terang dari dua pemain abot tersebut Selain itu satu hal yang mampu menarik perhatian publik Bahwa Sintayong pelatih timnas Indonesia Juga secara resmi telah mencoret kipar andalan Indra Syafrih yaitu Ikram Al-Gifari Nah menarik untuk dinantikan Seperti apakah strategi yang akan diterapkan Sintayong Untuk mewujudkan target-target yang telah diberikan tersebut Berikut ini merupakan formasi inti dan cadangan Yang berpotensi digunakan Sintayong Untuk menghadapi timnas Myanmar di laga pertama ASEAN Cup Senior tahun 2024 Oke yang pertama di sektor penjaga gawang Sintayong berpotensi akan langsung menurunkan Dava Fashia Ya saat menghadapi timnas Myanmar di laga pertama Sintayong diprediksi akan langsung menurunkan Dava Fashia Yang saat ini diketahui telah memiliki pengalaman luas dalam membela tim nasional Indonesia Kemudian selain itu Dava Fashia juga terpantau sebagai kipar muda yang sangat menjanjikan Terbukti saat membela timnas U20 di Piala Asia 2023 yang lalu Dirinya berhasil menunjukkan kualitas berkelas Dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan gemilang Dan tercatat menjadi satu-satunya kipar yang menciptakan krensi terbanyak di turnamen tersebut Selain itu dengan refleks sangat baik yang telah menjadi ciri khasnya saat ini Membuat Dava Fashia juga menjadi andalan Borneo FC dalam menorehkan banyak prestasi di berbagai kompetisi domestik Dengan potensi yang sangat menjanjikan tersebut Bisa kita pastikan Kipar milik Borneo FC satu ini Akan menjadi andalan bagi Sintayong di Laga Pertama vs Myanmar di ASEAN Cup Senior tahun 2024 Kemudian di opsi cadangan Sintayong pelatih timnas Indonesia Juga bisa menurunkan cahaya Supriyadi Yang sejauh ini juga terpantau menjalani musim yang hebat bersama bekasi CTFC di Liga 2 Indonesia Kemudian di sektor pertahanan Sepertinya Sintayong akan mengandalkan tiga pemain bintang Seperti Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tripa Mungkas Bek milik Persija Jakarta satu ini Telah menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam sekuat timnas Indonesia Kemudian dengan berbekal pengalaman tampil di kualifikasi Piala Dunia kemarin Membuat dirinya sangatlah diyakini dapat memberikan kontribusi yang maksimal Demi membawa timnas Indonesia untuk meraih prestasi di kancah internasional Kemudian khususnya Kadek Arel dan Doni Tripa Mungkas Yang berhasil tampil konsisten di timnas U20 bersama Indra Syafri kemarin Sangatlah diharapkan dapat bekerja sama dengan baik Untuk menjaga dan mempertangguh benteng pertahanan pasukan Sintayong Selanjutnya untuk opsi kedua Sintayong juga bisa menurunkan Sultan Zaki dan Kakang Rodianto Yang sejauh ini tercatat mampu menarik perhatian publik Dan juga berhasil tampil baik bersama klubnya di Liga 1 Indonesia musim 2024 Selanjutnya untuk sektor kiri dan kanan Sepertinya Sintayong akan langsung menurunkan Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan Sejauh ini Asnawi Mangku Alam yang merupakan back andalan timnas Indonesia Yang telah berhasil membuktikan kualitasnya di kancah internasional Dengan kemampuan individu yang mumpuni Asnawi Mangku Alam telah menjadi salah satu pemain kunci Yang telah membawa timnas Indonesia meraih berbagai banyak prestasi Kemudian di opsi kanan yang dihuni oleh Pratama Arhan Sangatlah ditunggu-tunggu penampilan terbaiknya Untuk bisa bekerja sama dalam menjaga benteng pertahanan Sekaligus menciptakan kekacauan di pertahanan lawan Melalui lemparan jauhnya yang terkenal sangat mematikan Selanjutnya untuk opsi cadangan Sintayong juga bisa menurunkan Robby Darwish Yang sejauh ini juga telah memiliki pengalaman Dalam kepelatihan Sintayong di beberapa turnamen junior sebelumnya Kemudian di sektor tengah Sintayong diprediksi akan menurunkan Ananda Rehan dan Arkan Fikri Seperti yang kita ketahui gelandang milik PSM Makassar 1 ini Telah berhasil membuktikan kualitasnya Dan terpantau telah menjalani musim yang hebat bersama klubnya Di Liga 1 Indonesia Selain itu Dengan membawa timnas Indonesia menjuara IC Games 2023 yang lalu Tentunya akan menjadi modal positif bagi dirinya Sekaligus ditugaskan untuk menggantikan peran Ivar Jenneri yang berkemungkinan besar Tidak akan dilepas klubnya dalam membela timnas Garuda Kemudian khususnya Arkan Fikri Yang juga memiliki pengalaman luar biasa dalam membela pasukan Sintayong Sangatlah diharapkan dapat bekerja sama di lini tengah Dalam menjaga transisi aliran bola Sekaligus menciptakan umpan-umpan matang Untuk menembus pertahanan timnas Myanmar di laga pertama ASEAN Cup besok Kemudian selanjutnya untuk opsi cadangan Sintayong juga bisa menurunkan Rivaldo E Niro Yang merupakan wajah baru di sekuat timnas Dan juga tercatat memiliki peran yang penting saat membela klubnya Bali United di Liga 1 Indonesia Kemudian selanjutnya untuk sektor sayap kiri dan kanan Akan diisi oleh Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate Seperti yang kita ketahui Marcelino Ferdinand baru saja usai menorehkan sejarah baru Dengan menciptakan 2 gol kemenangan bagi timnas Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia Tentunya dengan hasil positif tersebut Akan memberikan dampak yang positif bagi dirinya saat menghadapi turnamen ASEAN Cup 2024 besok Kemudian selain itu teknik individu dan visi permainannya yang baik Sangatlah diyakini akan menjadi ancaman bagi semua lawan di ajang ASEAN Cup Senior 2024-2025 Kemudian khususnya Ronaldo Kuate Tentunya tak perlu diragukan lagi Dengan teknik dan skill individu yang dimilikinya Sangatlah diyakini mampu untuk mengobrak abrik benteng pertahanan tim Nasnian Mar di laga pertama ASEAN Cup 2024 Kemudian untuk opsi cadangan Sintayong juga bisa menurunkan penyerang muda yaitu Arkan Kaka Yang tercatat baru saja berhasil mencetak 1 gol Ketika tim Nasnian Indonesia melakukan laga uji coba melawan Bali United pada 3 Desember tahun 2024 kemarin Kemudian selanjutnya untuk sektor depan Sintayong diprediksi akan memberikan kepercayaan kepada Hoki Caraka Seperti yang kita ketahui bahwa Hoki Caraka Merupakan pemain muda yang selalu mendapatkan panggilan dari pelatih tim Nas Indonesia yaitu Sintayong Meskipun di kualifikasi Piala Dunia kemarin ia tak mendapatkan menit bermain sama sekali Namun untuk level Asia Tenggara tahun ini Sepertinya ia akan mendapatkan tempat sebagai ujung tombak Demi untuk merobek gawang tim Nasnian Mar yang akan menjadi lawan pertama bagi tim Nas Indonesia Selanjutnya di Opsi Cadangan Sintayong juga bisa menurunkan Armando Oropa Yang juga merupakan wajah baru di tubuh tim Nas Dan juga terpantau selalu menunjukkan aksi-aksi berkelas saat membela klubnya PSBS Biak di Liga 1 musim 2024 ini Ini